Permasalahan kedua, kapan seseorang baru boleh melakukan keringan-keringan safar? Melakukan keringan-keringan musafir ya. Maksudnya keringan-keringan musafir seperti apa? Keringan-keringan tersebut seperti kosor sholat, jamak sholat, berbuka puasa. Ini contohnya. Kapan? Jadi kapan seorang dia akan bersafar ke Bandung nih. Contoh kasus seorang akan bersafar ke Bandung. Kapan dia boleh mulai mengkosar sholat? Ada khilaf di kalangan para Umar Lanteng, masih ada khilaf ya. Ada khilaf. Ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan, jika dia sudah naik kendaraannya, maka sudah boleh, maka sudah boleh. Ada yang mengatakan, jika sudah meninggalkan rumahnya. Sudah dia sudah meninggalkan dinding rumahnya, dia sudah boleh. Sudah boleh. Ada yang mengatakan, ini pendapat mayoritas ya, jika telah meninggalkan bangunan-bangunan kotanya. Ini pendapat mayoritas ya, maka sudah boleh. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Tentu yang, ini yang ada pun pendapat pertama dan kedua, pendapat yang ringan. Pendapat pertama, pendapat kedua, pendapat ketiga, ini lebih ringan ya. Namun kalau dilihat dari, dari sisi dalil, seperti hadis Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, Ali bin Abi Talib ketika dia pulang masuk ke Kufah, dia masih sholat kosar. Kata salah seorang pengikutnya, wahai Ali, wahai Amr al-Mini, kita sudah sampai di Kota Kufah. Kata Ali, belum sampai kita masuk kota. Artinya Pak Ali memahami, selama belum masuk kota, kita masih boleh, melakukan keringanan safar. Tapi kalau kita sudah masuk kota, sudah hilang status kita sebagai musafir. Karena kita sebagai musafir, kalau kita sudah keluar kota. Kalau masih dalam kota, tidak dikatakan sebagai musafir. Maka dari sisi dalil, ini yang lebih kuat ya. Ini lebih kuat. Ini pemahaman salaf ya. Tentu ini juga sebegini, ada pendapat salaf, tapi ini lebih kuat. Dari sisi, dari sisi apa namanya, dari sisi bahasa juga. Namanya musafir, orang sudah berjalan. Ini belum. Masih dalam rumah, maka belum boleh melakukan tarahhus biruh khasih safar. Belum boleh melakukan keringanan safar. Tapi prakteknya bagaimana? Praktek nyata. Kita bicara orang Jakarta ya. Praktek nyata. Jika ini sekarang perjalanan lewat pesawat ya. Saya kasih gambaran nyata lah. Jadi kita bilang pendapat ini yang lebih kuat ya. Sekarang kita praktek nyata. Praktek nyata. bagi penduduk Jakarta. Penduduk Jakarta. Contohnya saya, Jakarta Timur. Saya tinggal di Cegar misalnya. Tapi, ada dua kemungkinan. Bersafar menggunakan, satu, bersafar menggunakan pesawat. Yang kedua, bersafar menggunakan kendaraan. Contoh, saya ingin pergi dari Jakarta Timur menuju Jogja. Misalnya, menuju Jogja. Menuju Jogja-Jogja. Tentu jaraknya jauh. Antara Jakarta dan Jogja, 650 km kira-kira ya. Tapi, ada dua kemungkinan saya bersafar menggunakan pesawat atau bersafar menggunakan kendaraan. Nah, kapan saya boleh mulai kosor sholat? Saya boleh menjama' sholat? Jika menggunakan pesawat, jika menggunakan pesawat, ada dua kemungkinan. Kita di Jakarta ada dua bandara ya. Cengkareng, Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian yang kedua, Bandara Halim, Perdana Kusuma. Berdasarkan pendapat tadi, kalau kita bicara, kita belum boleh melakukan tarahhus dengan Rukh Safar kalau masih di Bandara Halim, belum. Kenapa Bandara Halim masih di Jakarta Timur? Saya kalau di Bandara Halim, saya belum boleh, belum boleh, saya kosor. Ini kalau menurut pendapat tadi ya. Saya boleh kosor, kalau saya sudah pesawat berangkat meninggalkan Bandara Halim, baru boleh. Tapi kalau saya di Bandara Soekarno-Hatta, ini sudah lain kota, lain daerah ya. Dan saya sudah meninggalkan kota Jakarta, melewati tempat-tempat yang kosong, bukan tempat kawasan bagaimana lagi, kemudian saya masuk ke daerah Tanggerang, saya masuk Bandara Soekarno-Hatta. Kalau saya sudah di Soekarno-Hatta, saya sudah boleh, di sini sudah boleh tarahhus, sudah boleh kosor sholat. Kalau di sini belum boleh. Karena saya masih di Jakarta. Nah, ini karena Bandara Soekarno-Hatta di luar Jakarta dan juga apa namanya, lain provinsi gampangannya. Tapi, adapun kalau saya bersafar menggunakan kendaraan, ya saya terus berjalan, sampai saya meninggalkan kota Jakarta, kalau sudah masuk di kota lain, misalnya, jika ketika saya, ketika kendaraan sudah masuk ke kota lain, sudah mulai masuk ke kota lain. Karena kita tahu di Jakarta, Jakarta-Bekasi mungkin apa namanya, sebenarnya aturannya kalau menurut Vicky, kita berjalan, sampai bangunan habis. Bangunan habis ada sawah, ya itu sudah mulai bersafar. Tapi kalau di Jakarta, mungkin bangunan bersambung-sambung. Jakarta-Bekasi sambung. kalau bangunannya menyambung-nyambung dari kota satu, kota yang lain, maka jika kita sudah mulai masuk ke kota lain. Masuk ke kota lain, ya. Kita sudah boleh, sudah boleh, sudah boleh kosar. Kalau sudah masuk kota area, kayaknya sudah selesai. Sudah lewat bangunan MBZ, jalan layang MBZ, Muhammad bin Zaid, turun ke kilometer 50 berapa sekian, sudah boleh. Lagipula itu bukan tempat pemukiman, karena sudah sawah kanan-kiri, ya itu sudah boleh. Ya itu sudah boleh. Seorang mulai mengkosar sholat. Ini prakteknya. Ada pun daerah-daerah lain, tinggal di, tinggal dikihaskan ya. Tinggal di, hiaskan. Tapi ini permasalahan kedua. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.